Pada selasa 23 Agustus 2022, Komisi 3 DPR akan mengundang Kapolri Jendralist Yosigit Prabowo. Undangan itu dilakukan berkaitan dengan pembunuhan Brigadir C yang saat ini masih mengundang kontroversi. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Supriyansa. Supriyansa menyebut DPR ingin mendengar paparan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang menyebut selama ini Komisi 3 DPR memantau perjalanan kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh mantan Kadih Propan Polri, Irjen Verdi Sambu. Dari pengamatannya, penanganan kasus ini sudah berjalan sesuai hukum. Bahkan Komisi 3 menilai Polri sudah menangani kasus ini dengan baik. Sehingga Komisi 3 DPR hanya bertugas untuk mengawasi berjalannya kasus ini saja. Lebih lanjut, Supriyansa menyebut Komisi 3 DPR tidak diam saja akan adanya kasus pembunuhan Brigadir J. Namun tetap memantau kasus yang menyeret banyak personel Polri ini. Sebelumnya ketua DPR RI, Puan Maharani juga memberikan tanggapannya dalam kasus yang tengah menjadi sorotan ini. Puan mengatakan ini adalah momentum bagi Polri untuk memperbaiki kinerjanya selama ini. Puan juga menginginkan dengan adanya kasus yang menyeret banyak personel Polri ini, kedepannya Polri bisa bekerja lebih profesional, serta bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih humanis, transparan, dan bisa lebih dekat dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!